Wagup DKI klarifikasi pembagian kaos Anis Presiden kepada pemudik, respon PSI. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria pasang badan buat Gubernur Anis Baswedan yang dituding membagikan kaos Anis Presiden ke peserta mudik gratis Pemprov DKI. Dilansir Tribun Jakarta, Riza pun menegaskan Pemprov DKI tidak memfasilitasi apalagi membagikan kaos tersebut. Politisi senior Gerindra itu juga menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak terlibat dalam politik praktis. Orang nomor dua di DKI ini menegaskan adanya beberapa orang pemudik yang mengenakan kaos Anis Presiden merupakan faktor yang tidak terencana. Ia pun memastikan Pemprov DKI dan jaranya tidak pernah mengkoordinir ataupun membagi-bagikan kaos tersebut kepada para pemudik. Sebelumnya, beredar video di media sosial yang perlihatkan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan membagi-bagikan bungkusan plastik warna putih kepada peserta mudik gratis Pemprov DKI. Video itu viral setelah diunggah juru bicara PSI Sigit Widodo di akun Twitter miliknya. Dalam mengunggahannya itu, ia meyakini Anis membagi-bagikan kaos bertuliskan Anis Presiden kepada pemudik di atas salah satu bus. Saat dikonfirmasi, ia menilai tindakan Anis sangat tidak etis dan menyalahi aturan. Pasalnya, acara mudik gratis itu digelar dengan menggunakan anggaran APB DKI sebesar 13,7 miliar rupiah. Bahkan Sigit menyebut, tindakan yang dilakukan orang nomor satu di DKI ini sudah termasuk tindak pidana.